Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu masih mendunggu petunjuk teknis dari KPU Pusat terkait perekrutan badan ad-hoc untuk pilkada yang dimelakukan perekrutan baru atau menggunakan badan ad-hoc yang sudah dibentuk untuk pemilu presiden dan pilek lalu. Jika mengacu masa tugas para petugas ad-hoc pemilu presiden dan legislatif, PPK dan BPS akan berakhir masa tugas jelsai pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif atau pada April mendatang. Untuk di Kota Bengkulu selama pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif terdapat 246 anggota panitia pemilihan kecamatan, PPK dan panitia pemungutan suara, BPS di tingkat kelurahan. Sementara itu jika mengacu jadwal yang diterbitkan KPU RI, tahapan pilkada sudah dimulai sejak Januari lalu. Namun KPU hingga kini masih menyelesaikan pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif. Setelah tuntas, KPU akan mulai fokus ke tahapan pilkada yang pelaksanaannya di gelar November nanti. Nah untuk tahapan pilkada sendiri kapan dimulai, Kak? Nah kalau tahapannya kan kemarin sudah keluar kan, tahapan pilkada sudah keluar. Bulan apa, Kak? Ya kemarin kan tanggal Januari kan, akhir Januari prosesnya sudah dimulai. Sudah dimulai, Kak ya? Ya tapi memang di awalnya kan persiapan-persiapan secara intern. Ferdi Duyanca, RBTV, melaporkan.